Intro Partai Gerindra memunculkan 4 nama kadernya yang dipersiapkan untuk menghadapi Pilkada Garut yang kemungkinan digilir tahun 2024 mendatang. Salah satu nama kader yang muncul adalah Mulan Jamila. Ada Bumulan, Dedin anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Fraksi Partai Gerindra. Saya sendiri dan Dedin Mulyadi, anggota Praksi Gerindra DPRD, Garut. Jelas Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Garut, Enan, Senin 1 Maret 2021, saat ditemui di gedung DPRD, Garut. Enan yang juga Wakil Ketua DPRD, Garut mengungkapkan 4 nama tersebut muncul dalam silaturahmi jajaran DPD, Partai Gerindra dengan Amir Mahfud. Pengurus DPP Partai Gerindra yang dilaksanakan Minggu 28 Februari 2021 di Garut. Kronologi munculnya 4 nama saat itu menurut Enan Amir Mahfud mengarahkan agar dalam Pilkada Garut, Partai Gerindra memiliki 8 kursi DPRD, Garut bisa mengusung kadernya sendiri. Beliau, Amir Mahfud, memberikan pencerahan kepada pengurus DPD di sela-sela itu, beliau menyampaikan untuk Agenda 2024, muncullah nama itu, kata Enan. Enan sendiri melihat soal nama calon yang akan diusung gerindra dalam Pilkada Garut memang masih jauh. Dirinya melihat saat ini yang harus dilakukan para pengurus DPD adalah mempersiapkan mesin politik dengan membenahi jajaran pengurus di tingkat kecamatan. Mesin politik dari sekarang harus mulai dipanaskan. Kami mulai berjalan sekarang pembenahan struktur, kemarin kan banyak pengurus di kecamatan yang mengundurkan diri atau pindah daerah, itu kan harus dibenahi, katanya. Enan sendiri yang namanya masuk dalam bakal calon yang akan diusung gerindra, mengaku belum berpikir sampai ke arah sana. Mulan Jamila pun menurutnya tidak ada dalam kesempatan pertemuan tersebut saat nama ini. Saat juga belum kepikiran sampai ke sana. Saya juga belum kepikiran sampai ke sana. Kalau bumulan sebelum namanya dimunculkan, katanya sudah dikonfirmasi oleh Pak Amir. Saya juga tidak tahu jawabannya seperti apa. Katanya Partai Gerindra sendiri menurut menurutnya biasanya memutuskan nama calon yang akan diusung dalam pilkada diputuskan oleh DPP partai berdasarkan hasil survei. Namun arahan yang pasti dari DPP menurutnya adalah harus mengusung kader sendiri dalam pilkada Garut. Yang pasti Pak Amir meminta agar mengusung kader sendiri dalam pilkada, katanya. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!